Hai semua, balik lagi bareng aku agak. Yuk kita diskusi ngobrol-ngobrol bareng terkait hal-hal seputar karir yang teman-teman udah tanyain ke aku lewat sosmedku atau lewat email atau lewat WA-ku. Ini ada pertanyaan menarik ya dari salah satu teman kita yaitu, Kak, boleh nggak kita menanyakan lagi untuk menyetujui suatu offering letter yang sebelumnya pernah kita tolak? Nah, pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gitu? Jadi pernah disodorin offering letter sama suatu perusahaan, kemudian kita tolak karena suatu alasan, kemudian kita berubah pikiran, terus aduh yang kemarin udah aku tolak lagi, boleh nggak ya aku tanyain? Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Atau mungkin sekarang lagi ngalamin itu? Atau coba bayangkan kalau nanti teman-teman ngalamin itu, apa yang akan dilakukan? Nah, yuk kita akan ngobrol bareng di sini teman-teman. Dan silahkan nanti kalau ada yang punya pandangan, perspektif, pengalaman, boleh tuliskan di kolom komentar. Biar channelku ini bisa jadi tempat untuk diskusi atau ngobrol bareng. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini. Belajar lewat playlist aja bagi teman-teman yang pengen belajar seputar karir. Dan yang lagi nyari info loker, pantau secara rutin aja di bagian komunitas atau community. Di sana ada loker yang secara berkala aku update, yang aku perlu dari koneksi-koneksiku yang ada di link in. Nah, yuk kita diskusi teman-teman. Gimana nih kalau kita udah pernah nolak suatu offering, dan kita akhirnya berubah pikiran untuk mengambil offering itu kira-kira gimana? Nah, ini berdasarkan pengalamanku ya teman-teman ya, dan pandanganku. Silahkan nanti kalau ada yang punya pandangan lain. Yang nomor satu adalah sah-sah saja. Kalau kita mau mencoba, mencoba untuk perubah pikiran terkait dengan hal itu. Yang penting apa? Satu, yang penting alasannya itu jelas. Alasannya itu jelas dan tidak merendahkan diri sendiri, tidak merendahkan orang lain, dan teman-teman tetap profesional. Alasan untuk ngambil itu. Misalkan kemarin teman-teman itu nolak suatu offering tersebut, karena teman-teman itu lagi sakit. Misalkan. Akhirnya teman-teman mikirnya, ah anakku gak bisa nih. Eh ternyata sakitnya udah sembuh. Nah, yaudah akhirnya offering itu diambil. Atau misalkan sebelumnya teman-teman punya rencana untuk perjalanan jauh. Eh ternyata dibatalin, aku gak jadi stay di sana. Duh, bisnis aku masih tetap di sini. Hubungin aja gak apa-apa. Kayak begitu. Jadi di sini teman-teman punya alasan yang masuk akal, kenapa akhirnya suatu offering yang sebelumnya udah pernah ditolak, akhirnya ditanyakan lagi. Yang kedua, coba ingat-ingat dulu. Kemarin alasan offering itu ditolak itu gara-gara apa? Teman-teman ingat. Diingat-ingat. Pada saat teman-teman nolak offering itu, itu karena apa? Teman-teman harus ingat. Kenapa kok harus ingat? Karena jangan sampai nanti teman-teman pada saat menghubungi itu, ternyata kemarin teman-teman menolak suatu offering dengan bahasa atau sikap-sikap yang kurang profesional. Akhirnya menimbulkan kesan jelek. Kayak begitu. Nah, ini teman-teman diingat-ingat dulu kemarin nolaknya kenapa. Yang ketiga adalah, coba pertimbangkan terkait dengan jarak antara teman-teman berubah pikiran dan offering itu. Kalau offering itu diberikan 6 bulan yang lalu, ini udah jalan 6 bulan. Ya, saranku jangan ditanyain teman-teman. Saranku mungkin teman-teman bisa apply lagi kalau memang ada posisi yang lagi di lamar kayak gitu. Tapi kalau misalkan jaraknya masih, ya cukup dekat lah ya teman-teman ya. Kalau menurutku pribadi sih plus minus sebulan gitu mungkin gitu. Atau seminggu, dua minggu, tiga minggu gitu. Akhirnya teman-teman berubah pikiran dan menyampaikan, teman-teman dipersilahkan untuk mencoba. Tapi kalau udah di atas satu bulan gitu, menurutku sih kalau mau dicoba ya silahkan ya. walaupun aku sendiri tidak akan menyarankan. Kayak gitu. Ya, jadi di situ adalah pertimbangan-pertimbangan kenapa kok kita boleh coba menanyakan offer yang sudah pernah ditawarkan ke kita dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, kita sekarang coba yuk pakai sudut pandang perusahaan. Ini kan kita pakai sudut pandang job seeker nih ya. Kita coba pakai sudut pandang perusahaan. Ingat teman-teman, pada saat kita diberikan offering, artinya kan perusahaan tuh ngerasa bahwa, wah ini kita nih cocok nih. Tinggal masalah hak dan kewajibannya nih. Kira-kira cocok nggak? Kayak gitu kan. Nah, pada saat teman-teman menolak offering tersebut, kecewa nggak sebenarnya pihak perusahaan? Ya, pasti kecewa juga ada. Tapi kan nggak baper teman-teman. Jadi ditolak offeringnya itu kan, mereka kan bukan langsung, wah aku ditolak terus meratap, terus nggak ngelakuin apa-apa. Kan nggak gitu. Pada saat suatu offering itu diberikan ke teman-teman, teman-teman tolak, pastikan rekruter ini akan mencari kandidat lain. Kayak gitu. Nah, nanti dicek dulu nih. Ini perusahaan-perusahaan ini udah bisa menemukan kandidat-kandidat penggantinya, teman-teman nggak kayak gitu. Karena tadi silahkan mencoba boleh, tapi ibaratnya tuh jangan terlalu berharap gitu loh. Jadi kalau nanti akhirnya diperkenankan, dipersilahkan, ya itu di situ teman-teman itu akhirnya anggap aja tuh jadi kejutan, kabar gembira yang merupakan kejutan aja. Kayak begitu. Tapi dalam diri teman-teman sudah punya kesadaran bahwa pada saat aku menolak itu, perusahaan pasti sudah mengambil suatu langkah-langkah atau sikap-sikap untuk mengisi posisi itu. Karena nggak mungkin udah sampai offering, terus mereka nggak dapet kandidatnya, terus kita satu-satunya pelamar gitu. Ya nggak mungkin kayak gitu teman-teman. Pasti mereka melakukan sesuatu. Itu yang harus diketahui. Yang nomor dua yang teman-teman harus tahu adalah, terkadang, aku nggak ngomongin semua, aku nggak nyebut perusahaan mana, terkadang ada perusahaan yang pada saat ada orang, kandidat, itu gagal dalam suatu tahap atau menolak suatu offering atau berhenti di suatu tahap. Itu terkadang rekruternya ada yang ngasih note, bikin catatan. ke si kandidat ini. Terlepas dari nanti dokumennya ini akan disimpan atau nanti mau ditaruh di mana, kayak gitu ya teman-teman ya. Tetap disimpan di database atau gimana. Ada momen-momen di mana rekruternya itu pasti akan nandain. Kayak begitu. Nah, untuk hal-hal yang semacam ini, balik lagi teman-teman, itu terserah ya ke perusahaan. Kita dari sisi job seeker, kita lihatnya dari sisi hal-hal yang bisa diupayakan. Ya itu apa? Pada saat kita udah menerima offering, terlepas dari diterima atau ditolak, kita harus berkomunikasi dengan bagus. Pada saat ditolak, kita menyampaikan, terima kasih karena sudah memberikan offering, namun mohon maaf dengan berat hati belum bisa saya lanjutkan karena suatu alasan. Terus teman-teman kasih harapan baik, semoga kita dapat bekerja sama pada kesempatan selanjutnya. Kayak gitu. Menyampaikan dengan enak, walaupun nanti hasilnya kurang menyenangkan dari rekruter, nggak berhasil dapetin teman-teman, tapi kan kesan komunikasinya bagus. Karena di awal, di awali dengan komunikasi yang bagus, di akhiri dengan komunikasi yang bagus, walaupun sebenarnya tidak sesuai ekspektasi dari perusahaan. Nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman mau nyoba lagi, ditanyakan, teman-teman ingat, oh, aku kemarin tuh alasannya untuk ini kok. Tapi ini menurutku masih realistis kok. Oh, ini belum lama kok sejak offering ini diberikan. Nah, itu teman-teman silahkan boleh menanyakan. Ya, begitu. Dan itu boleh dicoba ya, ibaratnya ya, teman-teman. Karena namanya perusahaan itu bisnis gitu. Jadi nggak ada yang terlalu personal gitu loh. Jadi HR tuh akan menilai sisi profesionalitasnya, teman-teman. Ini aku bukan HR ya, teman-teman. Aku di sini user. Tapi aku ingin menyampaikan sudut pandangku gitu. Layak dicoba. Tapi pastikan setiap tahapan itu teman-teman tak dipahami dulu. Alasannya waktu itu. Terus sekarang statusnya teman-teman gimana. Kalau mau nyoba ya silahkan. Kayak gitu. Tapi aku pribadi akan menyarankan apabila offering itu aku ulang lagi diberikan jauh hari gitu. Udah beberapa bulan gitu akhirnya teman-teman menanyakan offering itu lagi. Saranku sih teman-teman mending bangun keakrapan yang bagus sama HR-nya, sama rekruternya lewat link-in misalkan. Kemudian mungkin bisa nanya gitu. Terkait dengan kesempatan-kesempatan locker yang ada. Terus teman-teman lamar aja. nggak apa-apa gitu. Oke? Itu sudut pandangku teman-teman. Kalau mungkin di sini teman-teman ada sudut pandang lain dipersilahkan tuliskan di kolom komentar. Barangkali ada pandangan lain atau pengalaman lain yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Bolehkah saya berubah pikiran untuk menerima suatu offering yang sebelumnya sudah pernah saya tolak. Kayak gitu. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih.